Menggunakan turbo dan juga hybrid Berkali-kali lipat daripada LCG C-John Jadi kalau teman-teman yang mau minat buat beli Contact gue aja ntar gue bantuin kenalin ke temen gue Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kali ini kita akan membahas mobil Suzuki termahal yang ada di Indonesia Kira-kira mobil apa John? Teman-teman bisa tebak gak tanpa membaca judul? Kayaknya gak bisa ya karena ada di judul Jadi ini adalah Suzuki Hustler Ini adalah Suzuki Hustler Mobil K-Car yang datang dari brand Suzuki yang ada di Indonesia Dan boleh dikatakan ini adalah satu-satunya mobil Suzuki Hustler Yang sudah masuk ke Indonesia secara CBU Alias Complete Build Up Jadi pihak Suzuki Indonesia masih galau nih Mau masukin Suzuki Hustler ke Indonesia apa enggak? Terkait dengan mungkin harganya juga yang terpaut cukup mahal Jadi mereka kurang percaya diri ya Tapi kalau lo ngeliat gini nih om Tahu gak lo teringatnya apa om? N-Block Salah Suzuki Espresso yang di Indonesia yang sering banyak diomongin orang om Tapi boleh dikatakan itu Suzuki yang lumayan murah lah ya Harganya 100 jutaan Laku loh om itu mobil om Walaupun sebenarnya mungkin buat sebagian orang Itu desain prindapar style banget Jadi India style banget Tapi ya dikatakan begitu Walaupun begitu Di India pun juga laku John Oke Jadi banyak teman-teman yang kecewa Hari ini gak ada Johnny ya Joko Kenny ya Jadi adanya Johnny yang benernya ya Gak apa-apa Kita akan bahas mobil ini Sebelum kita bahas lebih lanjut Tahu gak mobil ini yang punya siapa om? Gak tau John Orang yang cukup antik dan fanatik di dunia per otomotifan Dan umurnya ya udah cukup tua ya Dia salah satu orang yang cukup gue seganin Dan gue hormatin juga Dia adalah pemilik LX570 Previous Owner Yang dulu kilometernya baru 3 ribu Ingat gak om? Oh iya Nah iya mobilnya banyak Jadi dia masukin mobil ini khusus ke Indonesia Buat kasih anak tercinta dia om Jadi asal-muasal kenapa dia bisa mesen mobil ini masuk ke Indonesia Pada suatu hari itu Mereka semua kan ke Jepang tuh om Jalan-jalan lihat Di Jepang itu memang paling populer itu Yang namanya K-Car Jadi K-Car itu standar kendaraan yang dipakai oleh ibu-ibu menengah ke atas Sampai orang kaya disanapun Pasti pakai K-Car buat nganterin anaknya sekolah om Jadi kalau kita ngeliat yang mungkin menengah Atau menengah ke bawah dikit Ya nganterinnya biasa rata-rata naik sepeda Walaupun kita tahu anak-anak di Jepang om Segede anak lu aja Ke sekolah udah sendiri Naik fasilitas umum Naik mungkin kereta Atau mungkin naik jalan kaki Atau gimana pun mereka sendiri dan Mereka gak takut hilang Karena mereka udah diajarin Dan juga mereka sudah Istilahnya Fasilitas umum disana kan aman Gitu rata-rata Waduh sorry om lagi Pada sholat ya Oh pujian kalau kata Pak Joko Gak apa-apa ya Gue minta izin dulu Oke lanjut Masalah mobil K-Car ini sendiri Cocok gak sih sebenarnya Kalau kita beli untuk digunakan di Indonesia Kalau kita menitik dengan harganya Mungkin gak cocok ya Makanya kenapa Yang masukin itu tuh Hanya orang-orang yang punya dealer CBU Karena ketika masuk melalui agen resmi Kan pasti otomatis kuotanya banyak nih om Banyak juga yang pasti akan pro dan kontra Karena kontranya pasti berpikiran Mahal Satu ya kan Kedua Gak bisa muat banyak Kan kalian tahu Orang Indonesia kalau pergi segambrek Bener gak Om dimas aja punya grid korol aja Gak bisa bawa seluruh keluarganya kan Nah Kalau di Jepang mungkin oke Lalu dua suami istri sama anak Di belakang bisa Ya kan Kalau disini kan kita gak mungkin Kalau kita ngajak kita pergi Kita lagi ngajakin orang tua kita Mertua kita gak ada aja Ketak jadi omongan Kita ngajakin mertua kita Ntar orang tua kita cemburu Bener gak Jadi makanya Yang laku disini adalah Mobil-mobil tiga baris Expander R3 Dan sebagainya Makanya mobil K-Car gak dimasukin ke Indonesia Walaupun sebenarnya Ya kalau dihitung-hitung Bodinya hampir mirip LCG sih ya Tapi sebenarnya build quality-nya Beda jauh Walaupun sebenarnya Kalau kita ngeliat dari Disbrake-nya nih om Imut sekali nih om Ini paling sejengkal nih Gedean motor kayaknya nih Disbrake-nya Walaupun motor kayaknya fiction kan Jadi Dia disbrake-nya kecil Lalu belakangnya juga masih rem tromol Dan ini velg-nya ring 15 Jadi mungkin Idealnya kalau disbrake segeri gini Harusnya sebenarnya Velg-nya ring 13 Atau ring 14 mungkin ya Tapi karena ini Suzuki Hustler ini Masuk ke Indonesia-nya versi varian yang full spec Jadi full spec ini Mesinnya itu Sudah Menggunakan turbo Dan juga Hybrid Jadi dia Termasuk MHEV Jadi dia Milt Hybrid Electric Vehicle Jadi dia Bersinergi antara mesin Dan juga Baterai Tapi bedanya mesinnya ini 660 cc Dilengkapi dengan turbo Kita buka dulu mesinnya Oke Wah interiornya gue pengen bahas sih Tapi ntar mungkin Kita bahas luarnya dulu ya Dari segi tampang Sebenarnya kalau kita ngeliat begini Ini hampir mirip sama Suzuki Jimny Dicampur Daihatsu Rocky Versi varian Jepang Tapi Gue lebih suka model ini sih Daripada Jadi ini mungkin lawannya bukan Honda N-Box om N1 Jadi kalau N1 itu modelnya kayak kelinci Matanya ini juga modelnya kayak kelinci Cuman dia bodinya lebih gepeng-gepeng Lebih ke arah Crossover Ukuran kecil Menurut Penuturan dari ownernya Bahan bakarnya cukup irit om 1 banding 20 Wah Gila Lumayan ya Tuh Mesinnya Walaupun ini Apa namanya Padat Iya walaupun kecil 660 cc Padat om Lu liat tuh Tuh Ininya gardernya disini Ini ada SCU nya juga disini Lalu dia punya bohlam Sudah menggunakan LED Hanya saja Di bagian sini nih om Lampu sen nya masih Model bohlam biasa Jadi gue sempat berpikir kan Kenapa sih Kayak mobil-mobil sekarang juga Banyak yang masih pakai bohlam biasa Mungkin Mungkin ya Ini opini gue Karena kalau lampu sen ini kan Misalnya kita nyalain hazard di jalan Lama kan Blinkernya Nah biasanya kalau LED suka putus Makanya LED yang jagung itu Model LED jagung yang terang banget itu Kalau lu pakai lama Pasti putus om Rata-rata putus Hah Ajar Yaudah kita test drive aja yuk Yuk Om Ini mobil Dalamnya Itu gede banget om Asli Maksudnya lu lihat Lu lihat Nih Tangan gue masih bisa naik segini Terus ininya gede Luas nih Jadi maksud gue Walaupun terlihat kecil Mobil ini Dia tetap memperhatikan Isi kabinnya itu tetap Terlihatnya Luas gitu loh Ya kan Apalagi dia Dia punya dashboard Modelnya itu lucu Dia ada buat masukin CD Di sebelah sini Walaupun sebenarnya Di 2023 Sudah tidak ada lagi Yang mendengarkan lagu dari CD Hanya segelintir orang ya Lalu kita melihat Dia punya model setir Sudah ada cruise control Kiri dan kanan Line keeping assist Lalu buat Ini power mode Jadi disini ada indikator engine Motor sama battery Batterynya sekarang posisinya di 2 Dan kalau kita off-in lagi Ulang Kita nyalain lagi Dia kayak pohon natal nih Om lampu sensornya nih Tuh Iya banyak banget Lampu-lampu sensornya Ada pre-collision systemnya juga disini Lalu dia punya head unit Ini bawaan dari Jepang langsung Jadi ini bahasanya bahasa Jepang Oke kita nyalain dulu AC nya Compartment Kalian jangan panik Compartmentnya banyak banget nih Ini cup holder di sebelah sini Lalu di sebelah kiri sini Di pintu kiri kanan ada ya Sama Disini juga bisa naruh barang lagi Disini bisa naruh barang lagi Disini naruh barang lagi Dia punya console box Juga cukup besar Dan dia punya tutup Ini bisa turun Sampai sedemikian rata Jadi kalau misalkan Kalian punya anak kecil Mini box Mungkin bisa Mini lance Bisa taruh sini om ya Bisa makan ya Tuh Sambil macet-macetan Cocok nih Ya kan Dia ada yang rahasia lagi nih om Nih Kasih lihat kameranya ke depan Oh Gila Jadi ini kita bisa angkat Tuh Dia baterainya disini nih Iya hybridnya disini Oke Ini juga bisa Kita bisa kita naruh barang lagi Kalau kita ngeliat baterainya sih Gak terlalu besar ya Ini kayaknya mungkin Sekitar berapa emang Ini nih Oh gak kelihatan Tulisannya Jepang semua John Oke Lalu memang dasarnya Mobil Jepang tuh bagus ya Maksudnya Karpet-karpetnya aja Gue seneng banget nih Ini presisi nih om Terus udah gitu Dia punya Model karpet tuh kayak mangkok Jadi kalau gue sih Lebih 7 model gini Daripada yang model Mi Lebih apa ya om ya Lebih sporty sama Debunya tuh Gak lari kemana-mana Gampang dilap Iya Gampang dilap Gitu Kamera juga sudah 360 Bawaan mobil Kita coba lihat menu nya nih Oh ben Sini abis tuh Dikasih tau tuh Oke Sekarang posisi Ini map nya nih Cuman ini karena map nya Jepang Nih liat om Jadi dia dikasih tau Kalau di Jepang itu kan SPBU salah satunya Mereknya Eneos Atau Shell Nah dia kasih tau nih Jaraknya nih Keberapa jauh Tuh Tapi kan disini Gak ada John Ya kan Oke kita lihat menu nya Bahasa Jepang semua ya Jadi bingung Jadi gak ada Ike-Ike Kimochi nya disini ya Kita mungkin bisa tetap Bluetooth disini Nah kita bisa Konekin disini Handphone Gitu Oke Ini bukan mobil gue Jadi gue gak konekin Ke handphone gue Lampunya masih Halogen Kuning Oke Kita udah siap jalan Sebelum kita jalan Kita bahas dulu deh Duduk belakang Ini seru nih om Bangkunya liat Model bangkunya tuh Plain banget ya Gak ada corak Duduk-duduknya lagi Gini Jadi Apa ya om ya namanya ya Polos aja Polos betul Nah cuman disini Dia udah ada Isofix friendly Jadi kiri dan kanan Kita bisa taruh car seat Karena memang Kalau di Jepang Anak-anak Yang belum bisa pakai seatbelt Secara properly Mereka wajib Menggunakan car seat Gitu Bangkunya bisa dibuka gak Oh dia bisa maju-mundur Tetap Ini bisa dilipat gak Oh flat deck om Jadi kalau misalkan Lu mau bawa barang Dari depan ke belakang Itu masih bisa flat deck Iya jadi Kalau misalkan Lu mau bawa koper Gede Lu tetap bisa bawa Gitu Tarik dulu Oke Dia mundur dulu Baru ditarik Untuk duduk di belakangnya Juga cukup nyaman ya Karena dia penggerak roda Depan Ininya Pendek nih om Asik ya Maksudnya duduk di belakang pun Gak terasa Gak terasa Apa namanya Sempit Sempit Oke lah Harganya omnya gak oke om Jujur Tadi gue udah bilang Gue bilang Wah lucu banget nih John Gue pengen beli dong Gue kira 200 gitu kan Anjay Berkali-kali lipat Daripada LCGC John Jadi kalau temen-temen Yang mau minat Buat beli Contact gue aja Ntar gue bantuin Kenalin ke temen gue Oh Ini yang gak ada Fiturnya di LCGC Apa tuh John? Reclining seat Oh iya Lu masih bisa Duduknya either John Iya kan Lu lihat posisinya nih Ini menurut gue Enak om Lu duduk disini Begini Selonjoran Masih cukup oke Dan kaki lu masih jarak segini nih Tuh Cuman dia dilengkapi dengan Tambahan meja Hanya di sebelah kiri Maxnya 2 kilo nih Oke om Ini kalau 200 juta nih Oke banget Oke banget Ini kalau 200 juta Indennya bisa 5 tahun nih pasti Yakin Oke yuk kita coba jalan yuk Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sekarang kita coba jalan Nama Karimun gimana John? Ya beda lah om Jadi Suzuki Hustler ini udah ada 2 generasi om Ini generasi yang mulai dari 2020 Dia horsepowernya sekitar 63 horsepower Yang dilengkapi dengan turbo dan hybrid Kita coba ya power modnya Ini power mod Lumayan om Iya lah Enak loh ini Tapi gue kalau punya ini Gak perlu Pak Joko lagi ya Bini gue bisa bawa ya om ya Terus dia punya Dia punya sepion Juga udah blue lens Ini kiri dan kanan Cakep ya Kayak mobil-mobil ini mahal Sayang aja kacanya Yang cuma auto Bagian driver Oh gak ada lampunya nih om Ini juga salah satu kekurangan Tapi udahlah Ini driving posisinya enak loh Gak kayak mobil Murah Cuma dia punya setir Gak bisa teleskopik Maju mundur Hanya bisa turun naik Rondong bawaannya enak gak jam? Enak om Ada twitternya kiri kanan di atas tuh Harusnya enak Coba ya kita Bermanuver dikit Ih enak om Mobilnya Baterainya lagi ngecas tuh Naik ketiga Infonya Coba kita lihat range-nya Oke Ini apa bensin mau lewat Oh dia ada motion detect Itu nya juga nih Kalau kita gas kan mobilnya begini nih Dia ke belakang nih Coba ya kalau kita remnya Bolanya pindah gak ke depan Tuh Kelihatan gak? Oh iya Iya Oh iya Oh gyroscope namanya ya Enak sih Ukuran setirnya pas Gitu kan Buat tinggi segua Wah enak di mobil John Asli enak Kenapa ya Suzuki gak mau masukin ya? Kampati Mahal John Kalau harganya di bawah 500 juta Di atas 200 juta Mungkin around 300 350 Oke Pakal rame ya Dengan harga dia yang sekarang Bisa beli mobil lain yang lebih mewah gitu Cuman kan sebenernya Gini Kalau aja Banyak kota-kota di Jakarta tuh Yang gangnya sempit-sempit Kayak di Tebet Atau dimana om Mobil ini enak banget Buat parkir Buat apa kan Nah cuman kan karena disini semuanya Jalannya Lu liat di jalan segede gini nih Ini di komplek bos Iya kan Gak laku mobil beginian gitu Jadi makanya yang beli cuman orang-orang antik dan fanatik Sama mobil Yang anti mainstream Bayangin aja Yang punya LX 570 itu om Punya Land Cruiser Limited 2006 Warnanya biru Kilometernya Berapa? Iya 2006 bos 2006 Solar Udah lu bayangin gak Sayangnya Sayangnya memang harusnya dia tau gak nyimpen yang mana 2007 Last edition Yang udah joknya Blue Drew Bodoh Itu lebih gila lagi harganya pasti ntar Tarikannya enak Bagaimana dengan pengeremannya Ya Lumayan lah Jadi Mungkin Pihak pabriknya juga berpikir gini om Bodinya kecil Buat apa gue bikin rem terlalu besar Iya kan Jadi makanya tromol sama disc brakenya juga dibikin Yaudah lah ukurannya Sesuai sama bobot mobilnya juga Betul Enak Ini buat set 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 Iya kan Tikungan kita nge-rem Masih enak ya Di belakang gak mampu gak loh Enggak Enak masih ya Enak ya Mobilnya Gesit ya Kita belok lagi Cukup baik lah Buat manuvernya masih oke banget Daripada Jimny mending ini gak sih Beda lah bos Kalau Jimny kan lu buat adventure Hitungannya Kalau ini kan lu buat ngantara anak sekolah Om Iya Kalau Jimny kan lu Oke lu beli Lu ganti ban All Train Atau mungkin lu pakai ban itu pun Lu asal naik-naik ke gunung Masih bisa Ini lu naik gunung gimana om Kalau kata orang apa Turun bro Rentangannya di kaki Lalu karena ini mobil masih CBU Dia udah dilengkapi dengan heater kiri dan kanan Tapi dia gak ada cooler seat ya Jadi dia ada lubang USB juga disini Satu dua Tiga Lalu dia ada Buat hook Buat naro tas Atau mungkin belanjaan lu Biar gak jatoh Ini sepela nih om Cuman kalau orang Indo yang masih suka menggunakan plastik bag Ini ngaruh banget Kameranya view nya disini Ngeliat shock breakernya nih om Kecil disini Ke bawah kecil Cuman ini kemarin di anti karat Kayaknya sama dia nih Ini kita lihat bagasinya Nah ini bagasi Tanpa Lu ripet Ya Enggap segini ya Kecil ya om ya Tapi kalau lu buka ininya Tuh gede banget om Cukup lah Cukup Buat hari-hari cukup Di bagian bawah sininya Ini masih bisa naro barang lagi Ini dia punya extinguisher ini Apa Pemadan Disimpa disini sama flare nya disini Gitu Oke teman-teman semua Terima kasih yang sudah menonton Dan jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis Nantikan lagi episode Joko dan Kenny Yang gak bakal ngebahas Spek mobilnya Oke bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.